Intro Hujan deras Jember diterjang banjir bandang Derasnya curah hujan yang turun mengakibatkan beberapa titik di wilayah Kabupaten Jember terdampak banjir bandang Salah satunya perumahan bumi Mangli Permai Pada minggu 9 Januari 2022 di lingkungan kerajaan Kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates Sebanyak 214 rumah terendam banjir Bukan hanya rumah yang terdampak namun nobil warga juga sempat ikut hanyut terbawa arus banjir Terpasang papan proyek tapi belum dikerjakan Kondisi jalan utama yang menghubungkan kecamatan Ambulu dan kecamatan Tempurjo masih dalam kondisi rusak parah Kerusakan paling parah berada di sekitar Taman Makam Pahlawan atau TMP Ambulu di Jalan Kota Blater, Dusun Kerajan, Desa atau kecamatan Ambulu Menurut pantauan di lapangan terpampang papan proyek lengkap dengan CV yang mengerjakan Pembangunan tersebut direncanakan digelar mulai 16 Desember tahun lalu Akibatnya hal tersebut meresahkan warga sekaligus menimbulkan permasalahan baru Belum sempat pesta sabu keburu di Grebek Tiga pria asal kecamatan Tempurjo dan Mumbulsari tertangkap polisi saat melakukan pesta sabu Mereka adalah Rudy Sandi Pratama, 28 tahun warga Tempurjo bersama Iqba Maulana dan Ashari Wibowo Keduanya merupakan warga kecamatan Mumbulsari Saat polisi datang ketiga tersangka tersebut tidak bisa berkutik Bahkan Rudy yang disebut sebagai pengguna sekaligus penjual sabu langsung lemas seketika Petugas langsung mengamankan ketiga tersangka bersama dengan barang bukti berupa sabu Seberat 0,20 gram dan 0,15 gram Remblong truk gandeng tabrak 4 ruko di silo Sebuah truk gandeng bermuatan gula dari arah timur menabrak tembok pembatas dengan ruko sebelahnya Beberapa motor yang parkir di depan ruko pun tertindas oleh truk tersebut hingga ringsek Tak hanya itu truk melaju dengan kencang sehingga menyasar dua ruko di sebelahnya Hingga atap dan tembok depan luluh lantak Total ada empat ruko yang ditabrak oleh truk fuso tersebut Kapolaseksilo AKP Soehartanto mengatakan bahwa korban atas kejadian ini berjumlah tiga orang Terdiri dari supir, kernet, dan satu pengendara motor Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa insiden tersebut mengakibatkan terputusnya aliran listrik di area sempolan Sehingga membuat sebagian pemukiman mengalami pemadaman Terima kasih telah menonton!